Halo, selamat datang di Terjemah Hanyuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 236. Nah, ini terjemahannya. Bekerjalah dalam kelompok, pergunakan tabel analisa yang telah kamu pergunakan sebelum, yang sebelumnya, tabel analisa yang telah kamu pergunakan sebelum ini untuk menganalisa tiga teks di atas. Jadi, untuk analisa tiga ini, Fish, Grasshopper, dan Dragonfly. Nah, analisa tiga teks ini dengan menggunakan tabel analisis seperti yang di halaman 230. Nah, ini bentuknya. Lanjut. Tulis tangan pekerjaan kamu itu di selembar kertas, garis bawahi masing-masing kata kerjanya, pastikan kamu mengetahui makna dari tiap-tiap kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, tanya ke guru-guru. Nah, setelah kamu selesai nanti, ya, kita selesekan nanti ya. Jangan kemana-mana. Nah, kamu presentasikan analisis kamu itu dari ketiga teks di atas secara oral. Sama caranya, bagaimana kamu telah melaksanakannya sebelumnya. Jadi, seperti ini juga. Cara, nah, seperti ini kamu menyampaikan secara oral nanti. Tambahan kata-katanya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada empat, ada fakta-fakta tentang kelelawar yang dinyatakan dalam teks. Tidak ada tiga fakta tentang spesies. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lanjut menyelesaikan tugasnya. Yang pertama, membuat tabel analisisnya. Nah, kita lihat. Kita buat contohnya seperti ini. Nah, yang di atas tentu, siapa dulu? Dragonfly ya. main idea. Nah, kita buat tabelnya dulu ya. Main idea. Spesies. Terus, detail fact. Ya. Ada habitat. Ada habit. Ada physical karakteristik. Terus, ada emotional. Ada function. Nah, itu dia. kita hapus saja tabelnya. Yang di bawah. Oke. Nah, spesies ini. Ini tentu kita lihat dari Nah, dragonfly ini. Kita lihat bagaimana spesiesnya. Fakta-faktanya. Nah, ini dragonfly. Ini fakta tentang spesiesnya. Ya. Dragonfly adalah binatang yang flying ya. Ini insect ya. Yang paling cepat terbangnya. Serangga yang paling cepat. Jadi, kata kerjanya adalah R. Habitat. Nah, di mana dia? Dia tinggalnya di mana? Nah, ini dia. Tinggal di dekat air. Ya, habitatnya di sana. Leaf. Geris bawahnya ya. The life. Ya. Leaf ya. Leaf. Kalau live itu siaran langsung. Hurufnya seperti ini juga. L-I-V-E. Tapi pembacaannya beda. Terus habit. Apa pas saja. Z-SWOPE. Ini satu. Ya. Habitnya. Ini satu. Lalu. Oops. Di sini. Nah. Itu satu. Yang kedua. Nah, ini dia. Di habits-nya. Meletakkan. Kebiasaannya. Meletakkan. Di plan. Ya. Kata kerjanya adalah Lay. Yang ketiga. Nah. Nah, ini. Ya. Yang nimpfai itu menjadi telur. Eh, menjadi. Ya. Menjadi telur. Ya, Wen. Nah. Ini dia. Hop. Itu yang ketiga. Lanjut. Yang keempat. Oh, ya. Ini kata kerjanya Hedge ya. Mereka makanannya lagi. Hedge biasanya. Mereka makan. Ya. Zepid. Nah. Ini. Dan. Aduh. Kok gak mau dia ya. Kita tulis aja ya. Zepid. On. Other water. Creatures. And. After. Two. Years. Zepid. 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 Grow into adults. Nah. Itu dia. Ada. Berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Nah. Feed dia. Ups. Lanjut. Ada tentang Damsulfi. Oh, ya. Ada lagi satu. Oh. Dia Makanannya Lagi ya. Nah. Ini dia. Damsulfi. Mencari. Ya. Ini dia. Makanannya. Ini satu lagi. Hampir lupa. Ya. Makanannya. Cerangga-cerangga kecil. Nah. Karakter. Karakteristik. Fisiknya gimana? Nah. Mereka mempunyai. Kalau Damsulfi mempunyai. Badannya lebih kecil. Lebih panjang. Dan lebih delicate. Ya. Dengan. Slow. Fluttering. Plague. Nah. Ini karakter fisiknya. Nah. Yang lanjut. Masih ada lagi. Wah. Ini dia. Ya. Tayapnya. Hampir transparan ya. Ya. Nah. Hampir. Transparan. Nah. Emosionalnya ada enggak? Tidak ada. Ya. Terus. Fungsi. Fungsi untuk alam. Tidak ada. Nah. Nah itu. Yang. Dragonfly. Nah. Ini kita kopikan ya. Untuk. Text berikutnya. Grasshopper lagi ya. Grasshopper. Main adiannya kita hapus. Kita hapus dulu. Sebentar. Sabar. Kita hapus. Kita hapus. Kita cari. Damselfly lagi ya. Belalang. Eh. Grasshopper. Sorry. Main adiannya. Nah. Apa main adiannya? Nah. Species. Species. Main adian. Nah. Grasshopper. Ini dia. Ini kata kerjanya. Ini kata kerja satu lagi. Terbang ya. Ini kata kerja. Detail fact-nya. Yaitu habitat. Habitat-nya. Di mana? They prefer. To hope. Habitat tidak ada. Tidak ada disebutkan. Not available. Habit. Habit. Habitnya. Nah. Ini dia. Habitnya lebih suka. Meloncat. Daripada. Eh. Terbang. Terus. Yang kedua. Yang pejantan. Nah. Bernyanyi. Dengan. Untuk. Menarik. Pasangannya. Itu dia. Physical characteristics. Karakteristik. Kiri khas fisikal. Fisik. Nah. Ini. Ini dia. Ini ciri khas fisiknya. Terus. Yang satu lagi. Bisa. Melompat. Ya. Melompat. 12 kali. Panjang tubuhnya. Nah. Tuh. Kalau emosional. Not available. Fungsi juga tidak ada ya. Tidak. Kelihatan. Dan fungsinya. Hmm. Lanjut ke yang ke berikutnya. Yaitu. Fish. Ya. Ini kita hapus lagi. Ini kita hapus. Sudah. Lanjut ke fish. Apalagi. Main idea-nya. Hmm. Speciesnya. Ini tidak ada ya. Speciesnya. Dia tidak punya. Not available. Abysenya gimana? Nah. Habitat dulu ya. Habitat. Dia tinggal di. Air asin dan air tawar. Di seluruh dunia. Jadi habitatnya ada di seluruh dunia. Tinggal dalam air. Habits. Nah. Dia suka. Yang mana? Nah. Ini dia. Kebiasaannya gimana? Nah. Dia berkelompok. Ya. Dia hidup. Berkelompok. Itu. Itu hebitsnya. Untuk. Proteksi ya. Oh iya. Sampai sini untuk proteksi dia ya. Dia berkelompok. Untuk. Proteksi. Untuk keamanan mereka. Yang kedua. Nah. Ini akan bisa membuat. Musuh atau predatornya. Menjadi bingung. Swim ini kata kerjanya ya. Ini live. Ya. Kata kerjanya. Can confuse. Ini kata kerjanya. Nah. Physical characteristics. Nah. Ini. Ukurannya banyak. Ya. Nah. Ini karakter fisik pertama. Ya. Yang kedua. Ada. Sisik. Di badannya. Lantas. Dia juga butuh oksigen ya. Jadi dia. Bernafas. Dengan insang. Dia juga butuh oksigen. Lantas. Nah. Ini cara. Dia mendapatkan. Oksigen ya. Nah. Itu dia. Kalau emosionalnya. Tidak ada. Agar sama sekali. Fungsinya. Tidak disebutkan. Walaupun kita tahu. Fungsi ikan itu seperti apa. Ya. Bisa kita ambil. Manfaatnya. Atau segala macam. Kalau tidak ada dalam teks. Jangan dibuat-buat. Ya. Kita harus berdasarkan. Di dalam teks. Penyebutannya. Nah. Seperti itu. Untuk analisanya ya. Nah. Setelah. Dapat. Analisa ini. Nah. Kamu mempresentasikannya. Ya. Mempresentasikan. Tekst tersebut. Ya. Di halaman. Sekarang presentasikan. Analisis kamu itu. Ya. Seperti yang telah. Diberikan contoh di atas. Ya. Contohnya. Yang seperti ini. Ya. Nah. Itu. Bersama. Sama. Dengan guru. Kamu praktekan dalam kelas. Nah. Demikianlah. Terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe. Dan like videonya. Mudah-mudah bermanfaat. Sampai jumpa.